Nah dok nih, sekarang nih lagi tren lagi nih dok, ada pertanyaan, tren lagi kan sekarang banyak dessert, dessert box ya dok, jadi kayak ada tempat makan lah ukuran segini atau dok kotak segini nih udah penuh banget nih, ada coklatnya, ada kainya, nah itu lagi happening banget nih dok masalah dessert box dan banyak jadi pilihan di saat buka puasa. Cuman efeknya katanya nih ya dok, kalau misalnya saya baca nih gak cocok nih buat orang-orang yang punya penyakit mah nih dok, ini gimana nih dok, apakah untuk yang mah menghindari makanan-makanan manis di saat buka puasa atau gimana nih dok? Kalau yang mah, saya biasanya, saya sendiri penderita mah yang lumayan parah juga ya, saya sendiri, jadi kalau konsepnya saya untuk penderita mah ataupun mereka yang mengalami gangguan pencernaan baik itu mah ataupun juga, maaf ambayan ya, hemoroid, itu konsepnya adalah makan dikunyah yang lama. Jadi, memang kalau kita puasa itu kan misalnya ya memang itu suatu kewajiban, tapi di satu sisi kita itu laparnya itu sudah lapar kebangetan, efeknya haus juga haus kebangetan, hindari dulu dengan makan. Kalau saran saya memang untuk penderita mah, saat pertama kali buka adalah yang diambil adalah jus buah tadi. Dengan minum jus buah, maka paling tidak efek hausnya sudah tertekan, sehingga efek laparnya juga gak begitu dahsyat. Kita itu kalau lagi gak puasa, terutama makan siang nih makan munggu lapar, bener-bener yang lapar, yang terjadi kita tuh makannya hap-hap-hap cepat gitu kan. Akhirnya ngunyahnya bisa dibilang satu suat itu kayaknya cuma numpang lewatnya di mulut gitu. Padahal untuk mereka yang mengalami gangguan pencernaan, kunci makan adalah dikunyah yang lama. Dan ini bukan berarti makan bubur, makan sesuatu yang lembut, bukan. Kita butuhkan makan dikunyah lama. Kalaupun mau makan bubur, diemut yang lama di mulut. Intinya, makanan yang masuk ke mulut harus lama di mulut dengan tujuan enjin pencernaan di mulut lebih bekerja maksimal dengan lama di mulut. Dan itu dari tulisan saya, saya pernah menulis tentang obat ambayan dan juga obat mah. Mereka yang bercerita tentang, oh saya mengikuti saran dokter Masita Budiani dengan makan dikunyah yang lama, minimal dalam satu suat itu 15 kali kunyahan. Terasa sekali hemorrhoid yang tadinya lagi, rasanya lagi dasyat-dasyatnya buat duduk, bikin cantik gitu kan. Itu, oh iya, terasa enak banget, nyaman. Padahal obatnya murah dan gratis gitu kan. Mengunyah lama ya dok ya. Iya, dan kita itu maaf omong kalau udah makan mie. Indonesia kan, indonesia selera aku makan itu selet, terlendah gitu. Pokoknya cepet-cepet-cepet ya dok ya kalau Indonesia makan ya dok ya. Kunyah lama ini salah satu tipsnya ya dok ya. Iya, mengunyah lama itu efeknya nyeri di perut dan juga ambayannya lagi besar-besarnya kalau hemorrhoid eksternal ataupun hemorrhoid internal yang sampai meneteskan darah saat maaf buang air besar. Itu efeknya lebih cepat membaik dengan mengatur, merubah pola mengunyah. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!